Halo kembali lagi di channel If One Divergen mohon maaf atas keterlambatan dalam memberikan update ini. Saya sibuk dengan banyaknya tugas dan sedikit kekurangan inspirasi. Namun, kali ini saya ingin berbagi tentang perbedaan yang mungkin Anda alami dalam kualitas grafis saat bermain game menggunakan emulator Dolphin dan Aether. Emulator adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk meniru sistem lain. Dalam konteks game, emulator memungkinkan kita memainkan game dari konsol tertentu di perangkat lain, seperti PC atau smartphone. Dua emulator populer untuk memainkan game dari konsol Nintendo adalah Dolphin dan Aether. Meski keduanya digunakan untuk tujuan yang sama, mereka seringkali memberikan pengalaman visual yang berbeda. Dolphin adalah emulator yang sangat terkenal untuk memainkan game dari konsol Nintendo Gamecube dan Wii. Salah satu keunggulan utama Dolphin adalah kemampuannya untuk meningkatkan resolusi dan memperbaiki kualitas grafis dari game aslinya. Emulator ini mendukung resolusi hingga 4K dan fitur-fitur seperti anti-aliasing dan anisotropic filtering yang dapat membuat grafis game terlihat jauh lebih halus dan lebih detail daripada versi asli di konsol. Kemampuan Dolphin untuk meningkatkan grafis ini membuat game yang dijalankan terlihat lebih tajam, lebih berwarna, dan lebih modern. Dolphin juga memiliki komunitas pengembang dan pengguna yang aktif, yang terus-menerus memperbarui dan mengoptimalkan emulator untuk mendukung lebih banyak game dan perangkat keras. Ini termasuk dukungan untuk berbagai kontroler dan fitur-fitur lain seperti survey stats, cheat codes, dan lain-lain yang semakin meningkatkan pengalaman bermain. Di sisi lain, Aether adalah emulator yang lebih baru dan kurang dikenal dibandingkan Dolphin. Meskipun Aether memiliki kemampuan untuk menjalankan game dari konsol Nintendo, performa grafis yang ditawarkannya seringkali tidak sebanding dengan Dolphin. Aether mungkin masih dalam tahap pengembangan atau tidak memiliki fitur optimasi grafis yang sama canggihnya dengan Dolphin, seperti dukungan untuk resolusi tinggi atau fitur grafis selanjutan lainnya. Akibatnya, game yang dijalankan di Aether mungkin terlihat lebih burik atau kurang tajam dibandingkan dengan di Dolphin. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya dukungan untuk peningkatan grafis, optimasi yang kurang untuk perangkat keras tertentu, atau sekadar kurangnya sumber daya pengembangan yang tersedia untuk emulator ini. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas grafis Ada beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas grafis saat menggunakan emulator, terlepas dari perangkat lunak yang digunakan. Spesifikasi perangkat, kualitas grafis, dan performa emulator sangat bergantung pada spesifikasi perangkat keras Anda. Prosesor yang lebih cepat, GPU yang lebih kuat, dan lebih banyak RAM dapat meningkatkan kemampuan emulator untuk menangani game dengan grafis yang lebih tinggi. Pengaturan emulator Kedua emulator biasanya memiliki berbagai pengaturan grafis yang dapat disesuaikan. Pengaturan ini bisa sangat mempengaruhi kualitas gambar. Misalnya, menonaktifkan fitur-fitur seperti anti-aliasing atau menurunkan resolusi dapat membuat game berjalan lebih lancar, tetapi dengan penurunan kualitas visual, kompatibilitas game, tidak semua game dioptimalkan dengan baik untuk setiap emulator. Beberapa game mungkin berjalan lebih baik di Dolphin daripada di Aether, atau sebaliknya, tergantung pada seberapa baik game tersebut diimplementasikan dalam emulator. Kesimpulannya, perbedaan dalam kualitas grafis antara Dolphin dan Aether mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemampuan peningkatan grafis dari emulator, tingkat perkembangan dan dukungan dari komunitas, serta spesifikasi perangkat keras dan pengaturan yang Anda gunakan. Jika kualitas grafis adalah prioritas utama Anda, Dolphin saat ini tampaknya menjadi pilihan yang lebih unggul dibandingkan Aether. Namun, kedua emulator terus berkembang, dan pengalaman Anda dapat berubah seiring waktu dengan pembaruan dan peningkatan baru.